Makan seger, ketemu segernya teh pucuk, jadi nyas. Debat ketiga Pilpres yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024 malam, diwarnai sejumlah drama. Debat Pilpres ketiga berlangsung panas ketika Anies melancarkan dalam tanda kutip serangan bertubi-tubi ke Prabowo sejak segmen awal atau pemaparan visi-misi. Selain itu, ada beberapa drama yang juga terekam kamera selama debat ketiga Pilpres 2024. Apa saja? Anies mulai memancing drama pertama dalam debat Pilpres 2024 saat menyinggung kepemilikan lahan Prabowo. Anies menyebut Prabowo punya lahan seluas 340 ribu hektare, di mana hal itu berbanding terbalik dengan setengah prajuri TNI yang tak memiliki rumah dinas. Sehingga menurutnya ada kesenjangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit TNI. Serangan Anies kepada Prabowo tak berhenti di situ saja. Cangpres nomor urut satu itu juga menyinggung soal penunjukan Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo. Anies bilang Prabowo telah melakukan kompromi etik, sehingga membuat Gibran melenggang ke panggung Pilpres 2024. Prabowo pun keberatan terkait pernyataan Anies yang menyinggung soal etik. Sebagai balasan, Prabowo bilang Anies adalah sosok yang menyesatkan karena tak memberi contoh yang baik terkait etika. Di sisi lain, Ganjar juga tak mau ketinggalan melancarkan serangan kepada Prabowo dalam debat Pilpres ketiga. Ganjar bilang Prabowo tak siap untuk ikut debat karena Prabowo dinilai tak mampu memberi penjelasan lengkap soal minimum essential force atau kekuatan pokok minimal kemenhan. Prabowo lantas membelah diri dengan menyebut bahwa waktunya tak cukup untuk memberi penjelasan lengkap soal MIF. Tensi panas debat Pilpres tak hanya terjadi selama debat berlangsung. Di akhir acara, Prabowo tampak tidak bersalaman dengan Anies. Sementara Anies mengaku bahwa dirinya sebenarnya sudah mencari Prabowo. Tapi menurut Anies, setelah debat, ia tidak menemukan sosok Prabowo. Terima kasih telah menonton!